Intro Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhak Kelas 4, tema 4, subtema 1, muatan pelajaran IPA Keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya Begitu juga tanah yang ditanaminya Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita lestarikan Contoh tanaman yang bermanfaat dalam kehidupan kita adalah bakau Ayo kita cari tahu apa saja manfaat dari tanaman bakau ini Manfaat bakau Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil Dan tidak terkikis oleh terpaan ombak Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang Sehingga ria gelombang yang sampai di sisi pantai Yang kedua, manfaat bakau adalah Mencegah rembesan air laut ke darat Yang ketiga, manfaat bakau sebagai perangkap Sat-sat pencemar dan limbah industri Selain dapat menjaga daratan Dan bakau juga berperan penting untuk mengurangi polusi di air laut Manfaat bakau selanjutnya adalah Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut Seperti badai dan gelombang pasang Manfaat bakau selanjutnya adalah Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida Dan melepaskan oksigen ke lingkungan Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar Manfaat bakau selanjutnya sebagai Habitat alami berbagai biota darat dan laut Seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak Terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai Cara menjaga pelestarian SDA Yang pertama adalah Batasi penggunaan sumber daya alam Yang kedua melakukan reboisasi atau penghijauan Ketiga adalah Melakukan perasering pada pertanian di daerah pegunungan Manfaat menjaga pelestarian sumber daya alam Yang pertama adalah Menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan Yang kedua Menjaga terjadinya bencana alam Seperti banjir, tanah longsor, dan kekaringan Selanjutnya Menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan Dan yang keempat adalah Menjaga pasokan sumber air bersih Perhatikan gambar berikut ini Menurutmu Apakah tindakan berikut ini Dapat merusak sumber daya alam? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar Beserta alasannya Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa lagi Dadah